Oke halo guys, nah kita lagi ada barang, ini sebuah Pajero Dakar ya, 4x4 tahun 2017 yang kondisinya ini seperti baru ya, sangat low kilometer kita akan kepoin dari bagian luar, dalam dan harganya serta yang pertama adalah kita akan coba untuk rasa berkendalanya guys, check it out Oke guys, nah kita lagi coba jalan sebuah Mitsubishi Pajero Sport Dakar ya, 4x4 tahun 2017 ya Oke, satu hal yang berbeda untuk Dakar itu adalah yang pertama dengan adanya ini guys ini adalah knoop untuk 4x4 nya ya, jadi ini hanya ada untuk di Pajero Dakar yang 4x4 dan juga dia pakai head unit, sekarang udah seperti ini guys, bentuknya berbeda dengan yang tipe Dakar biasa ya dan yang berikutnya juga pada bagian indikator ini sudah banyak sensor sekeliling ya, jadi dia ada sensor di depan belakang yang akan berbunyi kalau ada kendaraan yang menempel ya biasanya motor nih, jadi kalau lagi macet agak-agak berisik nah serta untuk Dakar juga sudah ada kamera 360, jadi ada penambahan yang sangat lumayan ya, sangat berguna serta juga pada bagian kanan kiri sudah ada blind spot monitor ya, pada bagian spion tuh ada, apa namanya, jadi kalau ada motor atau mobil yang posisinya agak-agak gak kelihatan nah itu akan dimenyalah, ngasih warning supaya kita gak ngambil jalan secara sembarangan nah kita bicara untuk rasa berkendara sama Dakar sih mirip-mirip ya tapi tentunya dengan adanya tambahan bobot, bikin ini mobil bantingannya terasa lebih empuk oke, yang pertama adalah untuk perdaman, ini dia perdamannya nah ini adalah suara luar ya, kita buka kaca dan kita duduk lagi untuk perdamannya bagus sih memang dan juga suara road noise cukup minim serta untuk juga suara mesin juga tergolong minim guys sehingga buat dipakai berkendara ini mobil tergolong senyap ya, enak oke, nah itu kita akan menguji untuk blind spot monitor ya nah ini ada truk di belakang, dia akan mendahului sehingga akan mendekati titik blind spot ya nah ini dia nah dia menyala guys nah ini memberikan warning ya jadi kalau kawan-kawan ada motor yang mendekati dan ini gak ketara di spion ini akan memberikan warning yang mencegah kita untuk melakukan manuver yang berbahaya guys ya berikutnya adalah untuk visibility ya cukup bagus ya dia kacanya cukup luas dan dia punya pilar kecil sehingga cukup enak ya gak mengganggu untuk visibility dan memang di depan kapnya tinggi ya sehingga memang ini memberikan rasa yang gagah tapi juga agak sedikit mengurangi visibilitas ya ini adalah ciri khas sebuah mobil SUV atau sebuah SUV yang gagah yang besar ya pasti kapnya akan seperti ini guys tapi untuk Pajero ini saya bilang dia tergolong menukik ya depannya atau kapnya sehingga lebih oke untuk visibility dibandingkan dengan Fortuner atau dengan pesaingnya guys oke berikutnya adalah untuk feeling di setir guys nah di setir ini rasanya dia natural ya jadi apa yang ada di jalan langsung terasa di setir sehingga rasanya enak ya dia fun to drive dan juga dia setirnya ini kalau lagi kencang dia akan memberat sehingga memberikan rasa yang stabil tapi kalau lagi pelan dia akan lebih ringan sehingga juga mempermudah untuk manuver guys oke guys nah berikutnya adalah untuk mesin ya dan transmisi nah dia pakai mesin diesel dan dia pakai transmisi Matic ya Matic itu adalah halaman percepatan torque converter ya yang dia pakai Matic biasa tapi sudah pakai manual mode dan ini adalah mobil diesel ya Matic dengan akselerasi yang paling galak bos ya jadi ini mobil kalau digebera aja di cuel gasnya atau di bejek itu langsung dapat tenaga yang luar biasa kayak gini wah luar biasa ini bikin mobil ini untuk stop and go itu rasanya effortless ya dan untuk mendahului itu ringan banget dan juga ini adalah mobil yang dipakai ketanjakan ini mobil sih rasanya santai banget sangat-sangat kuat dan tenaganya ini memang rasanya kayak sports car ya dia bejekannya berasa banget guys jambakannya mantap sehingga ini mobil dipakainya ini sih apa dipakainya asik ya ini adalah SUV yang dipakainya enak menyenangkan guys oke nah sekarang adalah pada bagian luar ya depannya dulu kita akan bahas nah untuk dakar yang biasa itu dia gak ada kamera 360 nah untuk dakar 4x4 sudah ada guys ya itu dengan adanya kamera ya dan dia ngumpet disini kameranya tuh nah ini dia nah lalu untuk dakar 4x4 sudah ada sensor pada bagian depan ya ini dia sensornya sehingga kalau kawan-kawan lagi nyetir dan lagi ada mobil atau mungkin kawan-kawan parkir dan di bawah ada tanggul gak terlihat nah itu bisa bunyi sensornya sehingga mencegah kita untuk nabrak guys oke lalu untuk pak jero dakar 4x4 guys juga sudah ada ini guys sudah ada sonar ya pada bagian depan nah ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan jadi kalau kawan-kawan pada ada mobil dan kawan-kawan lupa ngegas itu dia akan mengurangi untuk mencegah apa ya yang lebih fatal lagi guys serta juga seperti biasa ya lampu sudah pakai LED ada DRL yang keren sekali dan sudah ada ini guys ini adalah apa namanya headlamp washer ya jadi untuk membersihkan headlamp pas lagi kotor dan juga sudah ada fog lamp pada bagian depan overall secara depannya dia looknya lebih canggih ya dibanding dakar biasa sudah ada full sensor samping ke depan dan juga ada ini guys sonar oke lalu pada bagian samping sama aja ya oh iya satu hal yang terasa ini karena masih low kilometer guys yang pertama adalah dia punya DRL masih bagus banget ya masih putih dan dia punya lampu masih bening sekali masih kayak baru guys mantap sekali ya jadi ini adalah mobil bekas rasa baru nah sekarang ke bagian samping yang pertama adalah karena masih low KM ban tebal ya seperti ini dan dia pakai pelak yang sama kayak dakar biasa tuton polis 6 baut ukuran bannya itu adalah 265-60 R18 dan dia sudah pakai 4 rem cakram ya keren sekali dan juga ada spion yang sudah retrack dan dia ada chrome dan juga ada cene guys serta sudah ada handle model tarik dan kunci sudah keyless ya dan disini juga ada chrome pada bagian kaca dan sudah ada ini guys roof rail dan juga sudah ada di bawah itu adalah footstep ya jadi kalau kawan-kawan naik supaya gampang nah sekarang ke bagian belakang ini dia bagian belakang yang paling beda itu adalah yang pertama adanya logo 4x4 dan sudah ada sensor pada bagian belakang ada 4 sensor ditambah jadi sudah ada ini guys nah ini adalah blind spot monitor yang dia akan menyala disini guys nah ini ada logonya jadi kalau kawan-kawan mau belok atau kawan-kawan lagi jalan tiba-tiba ada motor bagian belakang dia akan memberikan warning untuk menjegah terjadinya tabrakan ya nah dan ini kondisi masih bagus banget masih seger banget nah untuk bagasi yang kayak gini guys sama kayak dakar biasa ya juga warna hitam tampil mewah oke ya berikutnya adalah pada interior nah dia pakai interior warna hitam dengan jok kulit yang nyaman dan jago mewah serta dia pakai stitching warna putih guys seperti ini ya ini stitchingnya sih ya kayak warna abu-abu ya oke dan setir kulit seperti ini ini masih kayak baru lalu untuk 4 kali 4 sudah ada ini guys sudah ada tombolnya ya ini ada untuk macem-macem lah ya pengaturannya serta sudah ada ini guys nah ini adalah settingan pada bagian sensornya kita akan coba setel kita nyalakan ya guys oke oke ini kunci guys ini sudah kiles ya nah yang pertama adalah untuk sensornya nah kita akan coba pencet untuk pengaturannya guys ini adalah untuk jarak sensor pada bagian depan jadi dia akan kasih warning dari jarak jauh ataupun dekat ya jadi middle dan dekat jadi ada setelannya dan juga ada tombol untuk matikan sonar pada bagian bawah dan juga untuk ini ini ya sorry ini kilometernya ya dia baru 14 ribuan jadi memang kondisinya masih sangat geres masih sangat bagus sekali guys kayak gini ya so kalau kawan-kawan pengen tinggal pakai aja ini mobil guys jadi kalau kawan-kawan cari Pajero 4x4 itu barang langka ya dan jarang bagus kapan lagi ada Pajero 4x4 yang sudah sangat oke low KM oh iya BTW dia juga sudah ada ini guys ada kamera 360 itu dia nah ini kamera ya guys sehingga kalau kawan-kawan parkir juga akan dipermudah nah sekarang ke bagian belakang oh ya ini BTW ini kondisi masih masih kotor ya kita belum bersihkan ya nah ini adalah jog tengah dari Pajero ya seperti ini dakar 4x4 dan kondisi masih geres sekali jadi kawan-kawan kalau beli mobil ini tinggal isi solar tinggal ngacir aja bisa buat offroad bisa buat kemal pokoknya multifungsi ganteng dan keren nah berikutnya adalah untuk lampu depan ini dia tuh DRLnya masih putih menandakan ini mobil masih sangat bagus sangat low KM ya karena kalau Pajero itu gampang nilainya kalau Pajero sudah capek sering dipakai dia akan punya lampu DRL yang warnanya sudah kuning tapi ini masih warna putih yang artinya masih geres banget oke kalau kawan-kawan kepo ya nomor ada di bawah dan juga lokasi ada di bawah so kontek aja mobil langka good condition kapan lagi ada yang jual ya guys jadi kalau kawan-kawan pengen langsung kontek aja sebelum barangnya habis udah itu aja guys see you di next video selamat menikmati